Tidak ada yang harus diburu-buru dalam hidup. Satu hal yang kita harus buru-buru, ya sangat doang. Syederalun, pendiri Mu'alaf Center Indonesia atau MCI, Kosteven Indrawibowo, dikabarkan telah meninggal dunia. Kosteven dikabarkan telah meninggal dunia pada Jum'an 14 Oktober 2022. Pria dengan sapaan Kosteven ini dikabarkan meninggal setelah menunaikan sholat isya. Kabar duka tersebut dibagikan oleh akun Eddie Hijraves pada Jum'an 14 Oktober 2022 malam. Postingan Eddie Hijraves langsung diikuti rasa duka dari para artis yang juga mengenal Kosteven, baik Ari Untung, Mulai Jamilah, Tokim Malik, hingga Zezkia Sungkar. Lantas siapa sosok Kosteven Indrawibowo ini? Pria bernama lengkap Kosteven Indrawibowo tersebut lahir di Jakarta pada 14 Juli 1981. Namanya tercatat sebagai Pendiri Mu'alaf Center Indonesia atau MCI dalam situs resmi. Kosteven merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kosteven semakin dikenal setelah memilih menjadi mu'alaf. Lalu ia mendirikan Mu'alaf Center Indonesia untuk membantu calon mu'alaf mengenal lebih jauh tentang Islam. Kosteven ini juga yang dikenal memimbing Roger dan Warta untuk menjadi mu'alaf. Dalam situs resmi mu'alaf.com disediakan kontak peminam mu'alaf di setiap daerah Indonesia. Selain itu, selama hidup Kosteven tidak pernah lelah melakukan aksi sosial. Pada Mei 2020 lalu, viral Kosteven rela menguras harta kekayaannya untuk penanganan COVID semambas. Terima kasih telah menonton!